Kita mau informasi yang pertama pemirsa, pahca gempa yang mengguncang lombok pelataran Bandara Internasional Lombok, Peraya dipenuhi wisatawan mancanegara. Ratusan wisatawan rela menginap di bandara untuk menunggu keberantakan keberangkatan ke negara mereka. Inilah kondisi Bandara Internasional Lombok di Peraya, Lombok Tengah. Pelataran Bandara dipenuhi wisatawan mancanegara. Mereka tampak tertidur dan beristirahat di pelataran bandara. Umumnya, para wisatawan mengatakan ingin segera kembali ke negara asalnya, mengingat kondisi Lombok saat ini tidak kondusif untuk berkegiatan dan menjalani hiburan. Beberapa wisatawan yang mengalami luka-luka ringan langsung mendapat pertolongan pertama oleh PM Isu Tempat, Imigrasi Mencatat, ada tujuh WNA yang terluka akibat gempa di Lombok. Sebelumnya, gempa yang mengguncak Lombok dan sekitarnya menyebabkan lebih dari 98 orang meninggal dunia. Sementara ratusan lainnya luka-luka, tim gabungan TNI, ORI, Basarmas, masih terus melakukan evakuasi wisatawan di kawasan gili terawangan Lombok. Terima kasih telah menonton!